assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Inas di channel wainah hobi Oke kali ini Inas akan buat tutorial blender lagi ya masih offscreen kali ini Pokemon Scorbunny ini ada kasar ya silih-silih kalau bahasa anak-anak penuh silih-silihnya supaya pemindahannya itu mengerti kalian dengan cara yang Inas oke oke sebelum mulai kita buka software blendernya nah sebelum itu ingat Scorbunny ini diketikan di Google Scorbunny yang ini ada sampingnya yang ini ini diklik kiri ya ini open new tab nah klik kanan nah ini yang ini dia ingat aja dulu ingat aja nanti ada tutorial kayak mana nyimpan gambarnya ini khusus yang ingat aja dulu nah ini seperti Inas bilang di sele-sele tadi ini buku ini lingkaran kepalanya kan bulat nih kan sebenarnya enggak bulat kali ini organik nah organik bukan upspir ya jadi dia organik caranya Hai udah dibuka blendernya ini hapus cahaya X delete ini ha menyembunyikan nah yang ini ketikkan kunci Inggris diklik modifier add modifier ketikan sub nah itu dia ha ini dia udah jadi seperti ini tanda kutip satu font ini levelnya ini tiga yang rendernya tiga baru disini klik kanan set smooth nah ini dia udah selesai nah kita hitung dulu yang mana semua ini hampir semua lingkaran kita cadangkan seperti nyes bilang kita cadangkan untuk matanya ini ini itu lingkaran juga bukan lingkaran lah organik lain nyes bilang organiknya nah shift D pada keyboard ini klik logo move nah geser aja jangan-jangan ganggu nah supaya dapat dia material warnanya ini ketikan X pada keyboard material preview nah warna pertamanya itu warna putih nih materialnya nih bawaannya nah ini bawaan kulit ya bawaan kulitnya Inas rognasnya Inas tebalin ke sana bukan dikurangin ya ditebalin nah setelah itu Inas bilang tadi ada matanya 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 ini juga bukan bagian dari dia nggak nonjol ya nah gepeng kita 2D nya ke 3D nya ya jadi shift D pada keyboard untuk meng-copy tambah warna material new warna hitam tadi kan ada ini eh merah ya oh iya merah 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 merahnya merah yang kalau bagian mata itu biasa kilat kan nah kilatnya kilatnya itu kalau dia kilat ini rognasnya dikurangin nah biar kilat oke ini masukkan tab ini kan udah masuk nih aside nah ini 1 ada 2 lagi situ kan tuh nah itu dia shift D yang ini putih jangan putih ini ambil ya tambah lagi putih putihnya untuk kilat mata itu kan kena cahaya dia kilat dia nah rognasnya di turunkan nah ini tab asake lagi nah baru masukkan lagi warna merah oke ini rognas juga tab masukkan udah disitu ada 3 kan nah disini digepengkan aja dulu semua nah S skala Y ini biasa dari atas gini nah Y kenapa geser baru ini di bagian atas disininya nah right R di rotasi S di rotasi ini R nah bagian atas ini R lagi biar dia itu solid nah itu kan nampak kalian kan nah jangan dia keluar kali nanti jelek nah R lagi paskan aja nah baru yang ini S ini yang agak besar tadi di bawah ya bentar ya ya nah X baru di kecilkan masukkan S lagi R kalau udah pas rasa kelen nah udah pas X Z material preview biar nampak nah itu dia ini warnanya gak pas hitam hitam lebih cocok kan hitam 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 gak hitam kali lah nah agak kemiri-miri nah tuh nah udah itu kan diantara mata tuh ada garisnya diantara mata ini di di apa di grup di join biar jangan lepas CTRL J nah kan udah nyatu nih S mata ini kan disini nih kecil Z white frame untuk kerangka kayak mana lebih enak kalian nah majukan solid R rotasi R rotasi kalau udah pas tengok dulu udah pas rasa kalian udah shift D pindahkan ke sini ini di top dari top biasanya baru disini kan ada objek nih objek mirror itu X sumbu X nah dimasukkan R rotasi paskan lagi nah udah pas nah kalau udah pas udah ini kan kepalanya agak besar ya berarti ininya di kecilkan lagi R ini dia R nah nggak jauh ya matanya itu udah udah pasin berarti dikecilkan lagi nih nah tinggal dijauhin lagi R rotasi ok nah udah 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 jadi seperti itu kita buat dulu kok terbuka Xbox ya nih kita buka hidungnya hidungnya kita buat dulu shift D masih yang sama nah hidungnya kan agak gini tuh nih hidungnya kan agak gini nah kita warnin dulu kalau masih bagian hidung dia agak gila juga nah ini ditambah R ctrl R itu nambah garis nah baru Z wireframe nah ini kenapa Ines pakai wireframe supaya dapat semua dari depan sampai belakang nah kalau nggak pakai wireframe lihat ya Z pakai solid nih nah Z nah nggak kenakan bagian belakangnya titik belakang itu nggak kena karena yang mau kita kenakan gini ini kan dari depan gini nih nah sementara titik belakangnya nggak nah jadi nah kayak gitu nah kan aneh nah Z balikkan lagi Z wireframe block semua block semua nah ini D2 ini ini diginikan S nah itu hidungnya kalau udah pas tab aside tab ee A ya A baru A itu kalau udah pas S Y D nah masukkan ke tengah S S itu skala kalau nggak nampak kayak gini Z wireframe tuh hidungnya kan agak kecil tuh ha nah S Y biar agak nampak gini nah tuh udah jadi kan hidungnya nah setelah udah jadi hidungnya kita masuk ke mulutnya dulu Shift D nah ini warna hitam hitam mulut itu nggak kilat ya hitam mulut itu nggak kilat berarti hitamnya roughnessnya ditebalin nah A tab aside nah ini S X nah ini sama garisnya ini ini-nya mau dibengkokkan itu dikopikan aja dulu Shift D nah diletak aja berarti jangan ngalangi ke atas dulu nah ini baru ditaruh di sini S kalau nggak nampak Z nah itu paskan di mana di sini nah S Y keyboard S Y itu dia nah ini kan keluarnya kayak gini nih kan gini lucu kan nah itu mau dibengkokkan gini dia gini nah mana pulpen pulpen ini 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 kan kayak gini nah kalau adep samping itu dia kayak gini nah kayak gini bagaimana supaya kayak gini ini titiknya ini nah ada Z ini ini kasih tau titiknya titiknya 1,2,3,4 ada 4 titik berarti supaya bengkok dia kayak gini itu kan logikanya dipatahkan kan dipatahkan itu nambah garis CTRL R nah disitu baru kita majukan move nah ini dimajukan ini mundurin atas sama shift atas mundurin nah baru setelah itu baru kita masukkan nah kalau ketebalan S Y ketebalan tuh misalnya nah R biar dipaskan lagi nah itu belum masuk bang iya oke type ini dimasukkan aja nah jadi nah kan udah jadi kan udah kalau mau nggak mau ngulangin atau nggak mau nambah ini ini kita hapus X Y ini aja di copy shift D nah ini R kan udah tambah 3 tuh tadi jadi garisnya ada 3 kan garisnya ada 3 nah 1 di tengah 2 di kanan kiri nah tinggal buat senyumnya aja nah sama nah gitu udah bengkok kan udah bengkok S X untuk senyum nah kita masukkan aja nah ini R udah nah R oke button nah kita paskan nah ini kan keluar gini nih dimasukkan aja ini di ini di kedepankan ini ditarik ke dalam udah R ini ketebalan ini oke R S X R oke udah pas udah udah pas kan udah jadi nah skorban ini nya nah ini nya tinggal di apa nya ee hansa plus nya hansa plus nah ini hansa plus nya kita tap nah ini supaya dia kan bulat supaya dia agak membentuk kita tap ctrl R nah ini kan R ada 2 garis 2 ke kanan kiri ketikan 2 di keyboard nah 2 itu baru tekan baru klik kiri baru S X nah di ujung ke ujung nah segitu aja nah sampai segitu kita masukkan warna kita masukkan warna nah ini juga di rocklist nya ditebalin tab A asai nah udah jadi ini kan ketebalan nih nah kita tipisin S Y karena ini sedari sudut atas ya ini suka dari atas biar lebih enak nah dia di atas hidung nya nah disini S X S lagi nah itu kan tinggal ditempel ke dalam nya R nah ini kan masih ee bentuk keluar nih sama seperti tadi tab titiknya itu kita tarik ke dalam nah titik disini nah ditambah lagi supaya dia bengkok nah yang ee dalamnya aja jangan titik luar ya gini ya nah ada jadi udah pas kalau belum dari atas kita ambil bagian right dulu ya ini ini tambah lagi nah oke salah ini ini oh bagian ini 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 gak usah di apa ya ini 1 ini 1 ini 1 jadi 4 tambah garis tambah garis tambah garis lagi satu lagi sini supaya apa bang supaya memutus nah jadi yang ini coba jangan terikut yang tengah nah kayak gitu nah ngerti kan bagian atasnya oke atasnya ini oke udah nah udah jadikan nah ini berikutnya di nah itu masih sama kitab di bagian kumisnya nah kumisnya ini kita tap juga kita tambah satu garis R nah Z ini blok tarik atas gini 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 Agak dikecilkan lagi Nah, ini di bagian tengahnya S, Y, agak ditebalin R Nah, itu Shift-D Nah, ini Jangan lupa ulang X, salah Nah, ini seperti biasa kalau dia yang sama Dia Ctrl-J Shift-D Nah, baru ke objek Mirror X Nah, X, Z Nah, itu nampak, pas kan Nah, jadikan Nah, udah Sekarang kita masuk ke telinganya Sama, ambil di bagian kepala yang gak ditukang-tukangi Ini Telinganya Z Nah, di bagian telinganya itu ada kayak gini Ini dipatahkan Berarti, seperti Inas bilang Kalau dipatahkan Dia nambah garis Ctrl-L disini Baru Blok bagian atas S Nah, ini S Nah, itu kan bagian kuping luarnya itu masih sama tuh Nah Berarti di-copy lagi Shift-D Salah, jangan copy kayak tadi ya Ulang Nah Tab dulu, baru copy Ini masukkan warna Tab aset A Oke, ini Nah Udah Disini Tab Ini Di-block Geser ke belakang Ke dalam Dia dimasukkan ke dalam Nah, kayak gitu Nah, itu dia Nah, ini tambah Bentar ya Ini dikeluarkan dikit aja R Rotasi Ini Fontnya Tab Tambah dua Garis Satu garis aja Satu Untuk itu Diwarnain Tab Ini Di-face Untuk bagian atas Ini aja Nah, di-block di yang atasnya Warnanya berbeda Nah, merah Merahnya jangan merah kilat ya Baru di-rock Baru di-face Nah, itu dia Ini Udah pas Baru Apa lagi Si D Itu warna putih Masih sama R Baru Tab Ini Ini Di sini S S S Nah Nah, ini tambah R Oke, ini Kecilkan lagi Untuk di-pengkel Nah Udah jadi Ini jangan di-apet dulu ya S Ini Jangan digabung dulu Ini S Y Sumbu Y Sumbu depan belakang ya Ini R Nah Nah, baru yang ini Baru di Dua ini Di Control J Nah Shift D Nah R Nah Right Biasa Ini nengok dari sini Nah, kan Telinganya tuh agak bengkok tuh Nah Kita cari bagian yang tengahnya Nah, ini Ini di-block Di-block bagian tengah ya Tengah Nah, baru Nah Itu dia hasilnya Akan jadi bengkok Karena kamu mau di-bengkokkan tuh Telinganya Nah Right yang ininya Nah Itu jadi-jadi ya Nah Skor bandinya Untuk badannya juga Masih sama Oke Shift D Ini Kecilkan Badannya ini Dia agak lonjong Tapi di bagian ininya Kayak ada lehernya R Berarti ditambah Ini untuk Bagian ini S Nah gitu Z Jangan lupa Z-blocknya Tetap biasakan Pakai kerangka ya Kalau Semuanya sama Nah Tuh Baru bagian ini Kayak leher Nah Baru S Nah Itu dia Ini Tulangnya ya Ini dinaikkan Dia Bagian belakangnya Ini dinaikkan Ini dinaikkan Oke Sudah Masih sama Ini ada Shift D Ini cadangan Biasanya pakai cadangan ya Nah Ini Untuk bengkokannya ini Gini dia Ctrl R 2 Nah 2 nya dia Supaya di tengah 1 Yang mau kita bengkokkan Gini Kayak bantel leher S Z Nah S Y Oke Ini Ini baru Dipengkokkan Ini dulu S S Teril preview Nah Perhatikan Pas Enggak S Ato S Z S X Nah Tuh Sudah nampak kan Nah Seperti Nas bilang Ini banyak main Perkiraan Nah Ini Biar Pas Ini S Di jauh Ini dia Di belakang kan Biar jangan kena yang tadi Nah Ini kan dia Biar jangan gini Ini kan aneh Kan dia kayak bantal Sebenarnya Nah Tuh Nah Sudah Sudah jadi Masih bagian Tinggal bagian Ekor Kalau Eh Tinggal Masih banyak Ekornya itu Bulat S Di bagian belakang Nah Ini S Mana yang tadi 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 Tuh kan Oke Nah Ode itu Masih di bagian Tangan Dia masih sama juga Memerlukan ini S Atas Dia ada Tiga Jarinya itu Tiga Nah Kalau dia Tiga Itu kita Cuman butuh Dua garis Nah Jarinya itu Gini Nah Jarinya itu Gini Ini kan Satu Dua Tiga Nah Kalau dia Tiga Kita Ini kan Belum ada nih Garisnya Atas garisnya Kita tap Tap Ini Ctrl L Tambah Untuk mutus disini Nah Mutus disini Nah Berarti disini dia Kita tanggal Dua R Ctr L R Dua Tekan dua Nah disitu aja Nah Itu udah Kan hitung Satu Dua Tiga Tiga Tapi butuh Dua Dua garis Nah Sedangkan disini Ini masih belum nampak tangannya Yang selah-selahnya ini Belum nampak Caranya gimana bang Caranya Ctrl L Satu disini Dekatin Ya Ctrl L Satu disini Dekatin Ctr L R ya Nah Baru pindah ke face Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Enam Udah di Enam itu Dimasukkan Extrude S Nah Nampak kalian kan itu Nah itu dia Type Ah Udah jadi Nah Nah tangannya S Dipanjangkan Di bagian atasnya ini Di S Dikecilkan gini Gak usah kecil kali Nah Baru S Nah ini kan tangannya Ngadap sini nih Ngadap ke depan Kan mau ke samping nih Ke samping Jadi Dari atas Kutip satu top R Udah pas gak itu Ini kegedean nih Misalnya S X Nah R Nah Right Pas kan Nah R Rotasi Oke R lagi Udah pas itu Kalau udah pas S lagi Nah Nah Baru Shift D Sama Di objek Objek Mirror X Nah Itu dia Udah Udah Jadikan Nah Udah Sekarang tinggal Kakinya Nah Shift D Masih bagian yang sama Nah Bagian kakinya ini Ada dua Supaya jangan bersatu aja Satu lagi dia Lututnya Lututnya kan agak bengkok Inci kan Nah Ini untuk lutut Shift D Copy Untuk satu lagi Ini kita hapus Gak perlu lagi Biasa kita Itu S S Y Nah Ini digeser S X Nah Masukkan dulu Nah Udah disini Bottom Letak kakinya udah pas X Y Kalau udah rasa pas Tinggal tambah Satu R Disini ya Ini untuk dilekukan Nah gitu Kan kaki kelinci kan Jangan terlekuk kali Terlekuk kali ya Lucunya Bahasanya Inas Nah Ini Udah Udah jadi disitu Oke Yang disitu Kalian Nah ini Baru kakinya ini Kita buat Tab S Y Nah Dipaskan dulu Dinampakkan disitu Tab Ctrl R Untuk Ininya Supaya Jangan Gitu Nah gitu Maksudinnya Sudah Baru Ditambah disini Sama ke kejadian Tangan tadi Nah Dia dua juga Ctrl R Dua Sama Ctrl F disini Ctrl R disini Satu lagi Nah Pindah ke face Satu Dua Ace Dua Tiga Empat Lima Enam E S X Sudah 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 Itu Tab Di blok Z Itu Warna Jangan yang Ignusnya Nah Tuh Sudah Jadikan Nah Kita Tinggal S X Nah S Untuk mengecil skala Nah Dibawahnya itu Kan tadi Ada Oke Ini Apalah biar jangan nyebut merek ya Plaster Plasternya kan ada Nah S X R Nah Oke ada plasternya Ada Ini Baru Masukkan On Kakinya kan agak lebih besar Hujan besar kali ya Atau agak lebih besar X Batang Nah Situ Bagian kakinya Disini Nah Udah siap kakinya Blok R Kan ke samping dia Nah Control S Shift D Baru objeknya ke Mirror X Dikecilkan lagi kebesar nih kakinya Nah Baru digeser Oke Ke atas apa belum ya Oh Blok lagi Ketengah ya Di tengah biasanya terletaknya Tubuh kita itu Nah tuh Oke Sudah siap skor baninnya Ya Ke atas Seperti Ines bilang Kalau mau tau Skor baninnya Kita ini kegedean Atau enggak Kebesaran atau enggak Shift A Ini meshnya Di plane Nah itu Kalau plane-nya Ini plane-nya lebih Kecil dari objek Berarti objek kita itu kebesaran Jadi harus di Kecilkan Di blok Nah Sudah Kita blok Oke Sudah siap Sekarang kita masuk ke Rendernya Ininya Telinganya kurang besar Sip Sep Oke Nah Itu Kurang panjang Nah Oke Nah Sekarang Kita View camera Kita warnain dulu Oke Baru S Skala Tab Garis Ganti garis itu Extrude Z Nah ini Ctrl V Eh Ctrl V Ctrl B F Klik Set smooth Set smooth Itu ditutup ya S Nah N Tekan N Untuk Ini View-nya Kita kunci di Log Kamera Log camera Ya 3D person-nya pun bisa N N Lagi Tekan N Ini Oke Sekarang kita Shift A Like Area Ini Ini Suaranya 70 Pencahayaan Bukan warna ya S Y Shift D Mengcopy Beda-beda ya Ini 50 Ini Diffuse-nya masih Shift D Ini 30 Sudah Baru Shift D Yang ini R Rotasi Tembakan untuk kapannya Ini Inas 70 Nanti kan bisa ditengok Nah Ini Dimeringkan Di bagian atasnya Rotasinya Salah Rotasinya ini Jangan ditembakkan ke Tembakan ke Plainnya ya Jangan ditembakkan ke Objeknya Nah Yang ini Dipaskan Tembakan ke Objeknya Nah Tanda ketik Satu View camera Udah misalnya Gini Udah bagus Udah pas Udah Setelah itu Kita masuk ke Render Di bagian If Itu Di Hidup Ambient Evolution Evolution Bloom Screen Reflection Reflection Tutup lagi Motion blurnya Tidak usah Baru Kita Masukkan Ininya Resolusi ini Paling tinggi Inas ya Berdasarkan apanya Inas Baru Kita masuk ke Cycle Nah Cycle nya ini Maximal sample nya ini Inas ganti 128 Aja Berlebih cepat 128 Baru Cari Denoise Denoise Ini di klik Udah Udah siap Ini Denoise Udah siap Udah Kita render Render image Tunggu Sampai 128 Nah Itu kan Nampak Wartu Warnanya Tuh Apa Pencahayaan Ya Aduh Beliber Nah Pencahayaan Itu Kalau Kiranya Nggak Nyampe Segitu Atau Kalian Rasa kurang Tinggal Tambahin Aja Pencahayaan Oke Kita Tunggu Sampai 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 Natives Komen Sampai 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 Lal hai 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 ada yang salah ini kan nampak kita tunggu aja dulu ya ini mungkin kalian gak paling jelas ya itu kan kayak melayang itu nah tinggal dipijakkan aja nanti ke lantainya oke 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 nah udah siap kan udah siap semua resultnya nah yang mana tadi yang apa nah itu nah ya kan melayang kan gak nyatu dia nah jadi tinggal di kalau supaya jangan dapat semua ini di plane nya dulu di itu ini di di blok semua nah tinggal baru plane nya dihidupkan turunkan nah udah udah itu tadi Ines bilang ini warnanya nah ini berapa ya 70 ganti ke 80 di bagian situ di bagian tengah ini berapa yang 70 ya aku lanjutnya coba nah sekarang tinggal selfie kameranya aja lagi nah kakinya ini kurang panjang ini bang kalau gini kan jadinya gimana bang supaya kakinya jangan di apapain lagi ntar ya digeser ya nah itu dia harus berdasarkan arah S Y nah itu S X ini ini di bottom R mode right baru di baru di tutup bang nanti mengganggu dia ikut tertarik oke baru kita render lagi nah itu kan ya pas oke Ines mau ngasih tau sekalian ngerender ya beberapa memang sengaja Ines offscreen kan supaya tau proses pembuatannya proses pembuatan mentahnya gitu naturalnya jadi kalian nampak oh ini abang ini ngapain karena ya biasalah ada yang ah itu bukan buatan si abang itu si abang cuman ngisi suara aja katanya jadi supaya kalian nampak inilah proses pembuatannya ada juga nanti yang gak offscreen gak apa-apa dua-dua namanya juga memberikan tutorial gak apa-apa ya kan gak ada masalah jadi kalau kalau kalian apanya buat aja dulu di sele-sele oke kita tunggu udah siap kalau ada pertanyaan silahkan ditanya seperti Ines bilang kalian tidak perlu jago menggambar tapi jago mengayal berimajinasi nah ini dia hasilnya seperti biasa tinggal save aja sesudah itu nah itu baru Z nah itu aja untuk video tutorialnya ya tutorial offscreennya nah ini sudah pas ya tutorial video offscreen untuk Pokemon Skorbaninya oke oke itu saja untuk video kali ini untuk Pokemon Skorbaninya Skorbaninya untuk video Skorbaninya kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar atau DM Inas atau mau belajarnya secara gimana tutorialnya ada yang belum jelas Inas minta maaf sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sip Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax